Pria yang akan menjadi bintang tamu saya kali ini merupakan salah satu penulis yang terkenal dengan buku-bukunya yang berhasil mengangkat sisi lain kehidupan masyarakat Jakarta. Ia menulis buku-bukunya dengan investigasi secara mendalam demi menghasilkan sebuah tulisan yang sesuai fakta. Pria kelahiran Tuban, Jawa Timur ini dikenal dengan nama Muammar MK. Profesinya sebagai penulis buku dengan tema-tema seksualitas memang cukup kontroversial. Salah satu buku karangan yang paling populer berjudul Jakarta Undercover. Yang menceritakan tentang sisi gelap kehidupan seks liar yang ada di kota Jakarta. Dan buku ini pun telah mengalami cetak ulang sebanyak 35 kali. Kemudian buku tersebut diangkat ke dalam cerita film layar lebar berjudul Jakarta Undercover. Eksistensi MK pun tidak hanya sampai di situ. Kini sudah puluhan buku yang ia tulis dan MK sudah semakin mantap menjadi seorang penulis. Sekarang saya bersama dengan Muammar MK. Selamat datang. Selamat datang. Gimana kabar ya? Lu koknya gak panjang. Kenapa suka menulis, Mas MK? Apa ya? Perjalanan sebenarnya sih. Lebih keperjalanan. Karena emang dari dulu juga tidak pernah bercita-cita jadi penulis. Tidak pernah bercita. Oh gitu. Karena pasti kan setiap orang itu kan ada paling tidak mengalami tiga titik balik waktu. Masa dia kecil, terus menuju-menuju dewasa, sampai dewasa terus semua menjadi apa. Ini masih kecil berarti? Oh tuh. Nah sekarang, ini sekarang udah om-om sih. Yang paling sulit itu buku yang mana yang ditulis? Dan kesulitannya seperti apa? Pasti yang pertama Jakarta Undercover lah. Berapa lama? Pertama ya, buku Jakarta Undercover 1 itu 6 tahun. 6 tahun? Nyari bahannya tok. Nyari bahannya tok. Tapi percaya itu tidak mau itu bahasa apapun. Sebetulnya terdiri dari 26 alfabet dari A sampai Z. Oh iya. Betul ya? Betul. Nah sebetulnya manusia itu bereaksi terhadap katakan pengamaran penulis. Ya. Berusaha menciptakan gambar dan imajinasi di pembacanya. Lewat teks. Karena pembaca bukan komik kan? Ya, lewat teks. Lewat teks. Nah sekarang, sekarang fokuskan sesuatu yang sudah ada di buku. Oke. Contohnya, dalam perjalanan kehidupan, Mama Remkangan pasti menemui banyak wanita. Tapi sekarang fokuskan pada yang paling berkesan, yang pertama mungkin. Ya, yang pertama. Yang pertama kali. Yang pertama dan gagal. Oke. Yang pertama dan gagal. Oke. Fokuskan yang pertama. Yang pertama kali mungkin pertama kali dicium, di pipi, atau di bibir, atau fokuskan ke orang tersebut. Sudah ya? Sudah. Kita sekarang bermain dengan informasi yang tidak ada di buku. Karena kata-kata tadi adalah jembatan untuk masuk ke informasi yang tidak ada di dalam buku. Sudah? Sudah. Fokuskan orang tersebut ya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Buka ada romans gue. Belum. Fokuskan ke orang tersebut. Oke. Mas MK pernah masuk ke rumahnya orang. Ini betul ya. Perhatikan living room atau surrounding dari orang ini. Dan bukan murni orang Indonesia. Iya. Betul ya? Iya. Rambutnya tidak terlalu panjang. Iya. Betul ya? Iya. Se-se-se. Seperti mas MK sekarang tadi agak panjang sedikit. Se-se-bahu. Iya. Oke. Orangnya tidak menggunakan kacamata. Enggak. Betul ya? Dan sedikit lebih muda daripada mas MK. Betul ya? Oke. Betul ya? Iya. Ada fokuskan pertama kali di mencium orang ini di mana ya? Fokuskan ya? Iya. Sudah? Sudah? Sudah ya? Saya singgirkan kartu nama saya dan alat tulisnya di zona Jakarta Selatan. Betul ya? Iya. Karena mas MK melihat ke arah sana. Nah, fokuskan lagi mencium wanita ini di mana? Hmm, di seputaran bengkel berarti. Betul ya? Iya. 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 Iya.